Jenderal Bintang 1 TNI dan seorang kolone tinggalkan Kodam Jaya Ada kabar terbaru dari pusat negara DKI Jakarta Dua pejabat di jajaran Komando Daerah Militer Jaya baru saja diganti Berdasarkan siang resmi Kodam Jaya, Senin 14 Maret 2022 Kedua pejabat itu masing-masing seorang perwira tinggi Berpangkat Brikjen TNI dan perwira menengah berpangkat kolonel Beliau merupakan pejabat Inspektur Kodam Jaya Dan kini posisinya digantikan oleh Brikjen TNI Triadi Muruwanto Kemudian Kepala Pembekaan Angkutan Kodam, Kolonel Tris Winarno Digantikan oleh Kolonel Arief Budianto Serah terima jabatan dipimpin langsung Majen TNI Untung Budi Harto Prosesi dilaksanakan di Markas Kodam Jaya Majen TNI Untung dalam sambutannya Mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Atas dedikasi dan pengabdiannya di Kodam Jaya Atas dedikasi dan pengabdiannya di Kodam Jaya Brikjen TNI M. Arifin meninggalkan jabatan Irdam Jaya Karena dipercaya mengembang tugas baru Sebagai perwira staf ahli kepala staf TNI Angkatan Darat Bidang Komunikasi Sosial